Kalau kamu suka mitologi Yunani, ini video yang tepat buat kamu. Nah, di video ini aku bakal rekomendasiin novel-novel dengan tema mitologi Yunani, jadi tonton video ini sampai habis ya! Halo teman-teman, selamat datang di channelku. Aku, Tika, bisa juga dipanggil Sora. Di channel ini aku berbagi segala hal tentang buku, mulai dari review, unboxing, vlog, sampai menjawab pertanyaan. Nah, kalau teman-teman suka konten seputar buku atau mulai tertarik buat membaca, subscribe channel ini dan nyalain belnya biar teman-teman jadi yang pertama tau tiap kali aku post video baru. Nah, aku baru aja selesai baca The Some of the Killies dan aku post reviewnya di Instagram, terus ada followers baru yang nanya kayak gini. Jadi dia masih awam banget dan meminta rekomendasi buku-buku tentang mitologi Yunani, jadi ini dia rekomendasi dari aku. Nah, yang pasti akan selalu aku rekomendasikan, yang selalu aku omongin di hampir setiap video adalah, jelas, Rick Cryerden. Nah, buku-buku karya Rick Cryerden itu terinspirasi dari mitologi. Nah, yang mitologi Yunani itu ada serial Percy Jackson and the Olympians, terus The Heroes of Olympus, dan yang terakhir The Trials of Apollo. Ini ceritanya cukup panjang karena ada tiga seris dan setiap serisnya punya lima buku. Jadi lima buku Percy Jackson, lima buku The Heroes of Olympus, dan lima buku The Trials of Apollo. Tapi kalau baru banget baca, aku rekomendin Percy Jackson and the Olympians karena itu yang mengawali semuanya. Nah, ini aku ada, Percy Jackson and the Olympians. Ini yang buku pertama, The Lightning Thief. Ini udah cover lama, sekarang udah cetak ulang cover baru yang lebih bagus kayak gini. Terus yang bahasa Inggrisnya juga cetak ulang cover baru karena mau diadaptasi ke serial TV. Kayak gini covernya. Nah, jadi buku-buku karya Rick Cryerden itu menceritakan mitologi Yunani di era modern. Jadi ceritanya para dewa itu masih ada dan punya anak dengan manusia biasa. Nah, anak itu dinamai Demigat, setengah dewa, setengah manusia. Nah, Demigat itu punya kekuatan spesial sesuai dengan orang tua dewatannya. Contohnya di sini, tokoh utamanya adalah Percy. Percy adalah putra Poseidon, jadi dia punya kekuatan untuk mengendalikan air. Nah, di serial Percy Jackson and the Olympians, Percy dan temen-temennya berusaha untuk mencegah kebangkitan pronos, yaitu ayahnya Zeus yang ingin menggulingkan tahta para dewa yang sedang berkuasa saat ini. Ini adalah novel dan serial pertama yang aku baca dan bikin aku jadi suka baca. Ini seru banget, lucu banget. Udah aku baca berulang kali juga, tapi nggak bosen-bosen karena emang sebagus itu. Jadi, aku rekomendin kalian buat baca Percy Jackson and the Olympians. Lanjut ke rekomendasi yang kedua, yaitu Madeleine Myler. Nah, Madeleine Myler baru aja jadi penulis favoritku. Aku baru selesai baca novel terkenal karena Madeleine Myler, yaitu ini dia, The Song of Achilles. Akhirnya aku baca juga novel ini, dan ini emang sebagus itu. Nah, bersama ke Achilles, ini adalah retelling dari kisah Achilles, yaitu pahlawan terhebat dari mitologi Yunani dan salah satu sosok yang berpengaruh dalam Perang Troia. Nah, buku ini diceritakan dari sudut pandang Patroclus, yaitu pasangannya Achilles. Nah, Patroclus itu diusir dari kerajaannya karena nggak sengaja membunuh seseorang, terus dia akhirnya tinggal di istananya Achilles. Mereka semakin dekat dan akhirnya hubungan mereka jadi lebih dari sebatas teman. Tapi mereka nggak akan bahagia selamanya karena ada tragedi yang menunggu mereka di Troia. Jadi ada ramalan yang mengatakan kalau Achilles akan kehilangan kekuatannya kalau dia nggak ikut perang di Troia. Sementara itu, kalau dia ikut perang di Troia, ramalannya mengatakan kalau dia akan mati. Jadi Achilles memutuskan untuk ikut perang di Troia. Iya, jadi begitu. Ini ceritanya tragis banget. Tapi bahasanya indah, jadi waktu aku baca itu aku perlu berhenti sejenak buat mengagumi bahasanya dan juga buat merosapi emosinya. Ini tuh bener-bener buku terbaik yang pernah aku baca. Bener-bener bagus banget. Nggak tahu deh mau ngomong apa, pokoknya bagus banget. Bener-bener lima bintang. Nah, buku Madeleine Myler kedua yang pernah aku baca adalah ini dia, Galatea. Nah, Galatea ini adalah retelling dari kisah Pygmalen, yaitu pemahat yang mendambakan patungnya untuk menjadi manusia dan kemudian mencintai patungnya. Nah, di buku ini Madeleine Myler menceritakan ulang kisah ini dari sudut pandang patung perempuannya yang dikasih nama Galatea. Pygmalen sangat membatasi Galatea dan di sini Galatea berjuang untuk mendapatkan kebebasannya. Ini juga tragis, jadi kalau kamu nyari buku yang bisa bikin kamu tergoncang tapi nggak mau baca lama-lama, aku rekomenin Galatea. Ini cuma 20 halaman, saya ingatku. Dan itu pun ukurannya sekecil ini dibandingkan sebuah fakilis yang segede gini. Jadi ini sangat bisa diselesaikan dalam sekali duduk. Nah, ada dua buku lagi yang ditulis sama Madeleine Myler. Yang pertama itu adalah Cersei. Ini udah terbit, tapi aku belum baca. Dener-dener sih bagus, jadi kalau kalian udah baca, racunin aku di kolom komen ya. Ada satu lagi buku karya Madeleine Myler, tapi yang ini belum terbit. Judulnya adalah, ini dia, Persephone. Udah pasti ini adalah retelling kisah Hades dan Persephone-nya. Aku nungguin banget buku ini karena aku suka cerita Hades dan Persephone-nya. Lanjut ke rekomendasi yang ketiga, yaitu Jennifer Sink. Nah, Jennifer Sink menuliskan ulang kisah-kisah mitologi, tapi fokusnya dari sudut pandang tokoh perempuannya. Nah, buku pertama karya Jennifer Sink itu adalah, ini dia, Ariadne. Nah, Ariadne adalah seorang putri yang membantu Theseus untuk mengalahkan Magnetor di dalam labirin dan keluar dari labirin itu hidup-hidup. Terus buku yang kedua karya Jennifer Sink itu adalah, ini dia, Elektra. Nah, setahun ku, Elektra itu adalah seorang putri yang membalas dendam kepada ibunya dan ayah tirinya karena sudah membunuh ayah kandungnya. Buku ketiga karya Jennifer Sink, tapi yang kali ini belum terbit. Judulnya adalah, ini dia, Atalanta. Nah, Atalanta itu adalah pahlawan perempuan Yunani. Dia itu kuat banget dan multi-talenta, jadi nggak ada cowok yang bisa ngalahin dia dalam kompetisi. Nah, aku belum pernah baca karya-karya Jennifer Sink, jadi buku-bukunya masih ada di wishlistku. Kalau kalian udah pernah baca karya Jennifer Sink, kasih tau di komen ya, racunin aku juga. Nah, selanjutnya aku bakal rekomendasiin retelling-retelling Hades dan Persephone. Yang pertama ada dari penulis Indonesia, yaitu, ini dia, Heavenly. Nah, Heavenly ini berlatar di masa depan di mana dunia sedang diambang Perang Dunia. Di sini, Persephone namanya adalah Lilia Persepasa, dia adalah ratu kerajaan Norden dan berusaha untuk mencegah perang. Nah, karena itu, ratu Lilia beberapa kali menjadi sasaran pembunuhan. Hades udah beberapa kali ketemu Lilia di alam kematian, akhirnya memutuskan untuk ke dunia manusia supaya bisa melindungi Lilia dan mencegah Perang Dunia keempat. Ini juga bagus banget, narasinya indah banget, aku kasih lima bintang, teman-teman bisa nonton reviewnya di sini. Berikutnya adalah retelling Hades dan Persephone, tapi dalam bentuk webcomic. Yang pertama adalah, ini dia, Lore Olympus. Mungkin kalian udah tau, karena Lore Olympus ini terkenal banget, fenomenal banget, dan masih merajai webtoon sampai saat ini. Nah, Lore Olympus ini udah terbit versi cetaknya, volume pertamanya terbit akhir tahun 2021, volume keduanya awal tahun 2022, dan volume ketiganya bakal terbit di akhir tahun 2022. Ini juga bagus banget, dan ngasih pemahaman baru tentang kisah Hades dan Persephone. Nah, kalau teman-teman mau dapetin bukunya, teman-teman bisa klik link di description box. Yang terakhir juga berawal dari webtoon, tapi ini underrated, gak banyak orang yang tau. Judulnya adalah, ini dia, Thunder World. Aku pertama kali tau Thunder World itu justru dari Tumblr. Nah, jadi kreator Thunder World itu bikin komik strip tentang jokes dan fans ala Hades dan Persephone di Tumblr. Itu lucu banget, dan aku jadi suka sama komiknya dia, terus waktu aku cari tau, ternyata dia punya komik di webtoon. Menurutku art style-nya bagus, dan interaksi antar karakternya itu lucu. Nah, kalau teman-teman mau dapetin komiknya, teman-teman bisa klik link di description box. Nah, itu dia rekomendasi buku-buku bertema mitologi Yunani dari aku. Kalau kalian punya rekomendasi lain, tambahin di kolom komentar ya. Itu dia video buat hari ini. Like video ini kalau kalian suka, dan share video ini ke teman-teman kalian yang juga suka mitologi Yunani. Nah, kalau teman-teman suka video semacam ini, teman-teman bisa nonton 2 rekomendasi videoku, dan kita bakal ketemu lagi di video yang ini dan yang ini. Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax